. Aparat Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT, berhasil mengamankan delapan warga negara asing, WNA, asal Bangladesh alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia Palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu, 10 Desember 2023, di kediaman Cornelis Pai Besi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di Dusun Fatu Besi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip kompas.com via Tribunews, Sabtu, 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabit Humas, Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi, Kombespol, Arya Sandi mengatakan, kedelapan Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia Palsu. Antara lain, dari delapan KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, delapan imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babin Kamtikmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intel Kam Polres Belu, mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Kornelis pada Minggu, 10 Desember 2023, siang sekitar pukul 13 Wita. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa kedelapan orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik penggunaan KTP palsu tersebut. Kedelapan Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal dan ditampung di rumah Kornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke Ketua RT setempat padahal kedelapan Rohingya itu sudah satu minggu tinggal di rumah Kornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan delapan imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, para imigran gelap ini kemudian diamankan di rumah detensi imigrasi Atambua, Kabupaten Belu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!